Ini si Sundul pas umur 1 tahun, dan ini si Sundul pas umur 1 hari. Jadi babu mau flashback saat si Sundul masih kecil. Soalnya babu lagi kangen banget saat si Sundul masih ganteng-gantengnya. Sekarang kan udah elek banget. Selain si Sundul elek, dia juga galak banget sama barang-barang tertentu. Seperti roll bulu dan vacuum cleaner. Jadi dah, gak usah lama-lama, mari kita flashback saat si Sundul baru aja mbrojol. Nah ini saat si Sundul mau mbrojol tuh masih ada di kantong menyan. Dan sekedar informasi, si Sundul bukan anak pertama, melainkan anak kedua. Dan anak yang pertama babu kasih nama Moy. Nah ini adalah detik-detik si Sundul lagi mbrojol. Bisa dilihat tuh seperti balon mau keluar dari apa, gak tau. Dan bener aja ya, ternyata si Sundul kebetahan banget di kantong menyan. Jadi dah babu keluarin secara manual ini bocah. Udah ngerepotin aja dari baru brojol. Tuh bisa dilihat mukanya si Sundul pas baru banget brojol. Udah membagongkan sekali kan. Coba dah kalian nilai untuk muka si Sundul pas baru brojol. Apakah lucu? Atau sebaliknya, coba tulis di kolom komentar ya. Kalau menurut babu sih, ini udah elek dari baru brojol si Sundul. Tapi ini sayang sekali, adiknya si Sundul yang satu ini ternyata gagal hidup di dunia ini ya. Sepertinya tidak tumbuh secara sempurna, jadi dah gak bisa hidup. Dan setelah berjam-jam nunggu induknya si Sundul lahiran, ini sudah semua keluar, semua udah mbrojol secara sehat, cejahtera. Dan yang bikin heran babu, mereka udah jago banget kalau soal nenen-menenen ya. Dan untuk induknya si Sundul, kelihatan cape banget setelah melahirkan empat anak ini. Tuh bisa dilihat tidurnya pulis banget, serta tangannya itu ngapain tuh di atas kepala. Jadi kenalan dulu kali ya, ini adalah si Moy, ini si Mia, ini si Sundul, ini si Imo. Dan untuk jenis kelamin, cuma si Sundul yang jantan anak lanang depek satu-satu, ne si Sundul. Lompat saat si Sundul umur satu minggu, ternyata dia ditelantarkan induknya. Untung suara dia cedar membahana, jadi babu denger dah dia di mana. Nah untuk umur satu minggu ini, si Sundul udah kelihatan mukanya gimana, bentuknya udah elek banget tuh. Rai-rai polos membahana, elek epol. Yang lucu pas kecil dia pake kaos kaki di depan tuh, kaos kaki putih. Hari Senin kali ya mau pacara. Dan gara-gara itu, babu jadi mandiin si Sundul pas masih umur satu minggu. Mandiinnya juga pake air hangat tuh. Awalnya sih si Sundul santuy banget kayak gini, menikmati derasnya air-air hangat yang enak. Dan bok ada yang komen ya, bang umur satu minggu jangan dimandiin, nanti induknya gak mau nyusuin. Nah ini kan terjadi udah satu tahun yang lalu ya, si Sundul sekarang kan udah dewasa, udah sehat. Dan babu mandiinnya juga sesuai SOP ini pake air hangat. Nah mendingan kalian nikmati aja betapa kocaknya si Sundul bas mandi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini si Sundul pas umur dua minggu udah keliatan kan gedenya udah bagong dari kecil ini bocah. Tapi masalahnya makin hari mukanya malah makin elek ini bocah. Tuh buktinya si Sundul makin gede malah makin elek mukanya tuh. Ya walaupun perutnya makin bagong sih, tapi mukanya ya sebaliknya makin elek. Bahkan buat balik badan ini bocah gak bisa tuh umur dua minggu nih. Dan dengan tenaga ekstra serta kesabaran yang hakiki, akhirnya si Sundul bisa balik badan juga ini bocah. Tuh elek banget bok. Dan umur segini si Sundul baru mau belajar berjalan. Baru mau angkat-angkat perut tipis-tipis ini bocah. Bisa dilihat tuh mukanya membagongkan banget. Elek banget. Aduh Sundul. Sundul. Tuh si Sundul baru bisa jalan tipis-tipis tuh. Kalau sekarang mau udah bar-bar banget kalau jalan. Dan si Sundul sekalinya bisa jalan ini bocah langsung ajak saudaranya balapan lari dong ini bocah. Sangat bar-bar banget dari kecil. Dan ini si Sundul umurnya baru sekitar satu bulanan ya. Bisa kalian komen ini bocah umur satu bulan lucu atau malah tambah elek di kolom komentar ya. Sebelum lanjut babu mau kasih Max Bow Super Serum Ajaib untuk semua masalah anak bul. Dari masalah berat badan, masalah perbuluan, masalah pencernaan semuanya buakalan beres dengan satu serum ajaib ini. Mari kita coba. Si Sundul. Enak banget kan Dul? Iya nggak? Babu biasanya kasih rutin ini sebelum sarapan. Supaya si Sundul nanti nggak gelagepan. Nih perutnya nih. Udah kebesaran kan? Abu juga mau ya. Nih. Sut. Kok balik-balik bu? Hei. Gini dong. Nih. Pamer perut juga nggak sih nih? Hop. Ya. Tung tak. Tung. 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 Nah ini adalah tingkah lakunya si Sundul yang jadi kaporitnya Babu saat si Sundul kejar-kejar puluhan endok tuh. Dan ini waktu si Sundul umurnya udah 2 bulan. Dia pemberani banget kan? Selain itu si Sundul seneng banget kalau naik truk oleng yang warna kuning. Bisa dilihat tuh mukanya sandui banget kan kalau lagi naik truk oleng dan tiba saatnya. Mari kita pulang. Mari kita pulang. Mari kita pulang. Ini ayo lanjut yuk. Dih kita pulang. Mari kita pulang. Mari kita, kita akan pulang. Oh ya ini si Sundul hidungnya putih padahal dulu separoh hitam ya, Dul. Ya, bisa putih gini kenapa sih? Melek gak apa? Kepala pundak lutut kaki, lutut kaki, lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki, lutut kaki. Si Sundul kan lagi santuy. Si Uno lagi kos. Jadi patung. Liatin apa sih, Un? Elak banget. Ya, Endul. Ya, teman-teman. Mungkin cukup segitu dulu untuk video kali ini ya. Yang suka dengan video Bapu bisa di-like, komen, dan subscribe. Yang gak suka bisa di-apa, Dul? Dislike. Dislike aja, Endul. Aku ikutannya. Ya udah dulu ya, dadah. Dadah, Sundul mau disunatin ya minggu besok, Endul. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Kamu kok elek banget sih, Endul? Elek banget kayak apa, gak tau ya, Endul? Unti minta gendong, unti gitu. Gendong.